Saya rasa bangsa Indonesia sudah menunggu hasil dan pemikiran rekan-rekan semua yang saat ini belum belajar di Inggris. Karena itu masih banyak juga warga Indonesia yang membutuhkan bantuan dan turun tangan dan pemikiran. Karena itu saat berada di negara orang kita harus bisa membawa nama bangsa dan negara. Juga saat kembali di Indonesia bisa memberikan yang terbaik dari rekan-rekan semuanya untuk bangsa dan negara. Sebenarnya kalau tidak bisa menikahkan apapun apa, masalah ini lah Pak. Maaf yang menikahkan dirima ini. Kalau kaitan dengan acara ini, kita yang paling bagus dan kita harus capkan pesan-pesan beliau itu. Pesan-pesan beliau bagaimana leadership. Jangan melihat jabatan bahwa that is something that you, it's yours. No, itu jabatan itu ketidipan lagi. Jangan sementara. Once it's done, you're over. Sudah selesai. Kembali lagi sebagai senjata. Bila karena itu, kalau dapat jabatan, jangan kan selalu merasa kayaknya dia berada. Jangan, ya. Itu akan menjadi sebenarnya sendiri kalau kita sudah selesai. Orang tidak melatih. Itu sudah buat saya. Saya rasa dari Bu Risma tadi kita bisa belajar kalau seandainya kita menjadi seorang pemimpin, itu harus bekerja dengan baik dan benar, sepenuh hati, setulus, apapun, cobaan, apapun, tantangan, apapun, ketidaksukaan orang, harus jalan. Dan itu harus selesai. Dan tidak memimpinkan diri sendiri, tidak menghentikan diri sendiri, memimpinkan orang yang telah memilih kita. Jadi, ya, dengan banyak pahak oleh kota-woleh kota di Indonesia seperti Bu Risma pada akhirnya. Sehingga kita bisa membangun Indonesia ini dari daerah seperti sama dengan tema diskusi kita hari ini.